Bicara tentang komikus Indonesia yang memiliki ciri khas di artnya dan godesannya Selain Speta Kartika, kemudian ada Ervan Fajar dan lain-lain Ada lagi nih salah satu komikus Indonesia dengan godesan kasar tapi cerita dan artnya kece banget sobat Siapa lagi kalau bukan Alex Irzaki Ya halo apa kabar teman-teman semua ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys Nah di video kali ini kita masih di konten review ya Kemarin kita absen satu hari ya karena gue belum begitu fit beneran ya Jadi ini gue lanjutin lagi Kali ini gue bakalan bahas komik Indonesia yang ini tuh komik udah terkenal banget ya di kalangan para pecinta komik Indonesia Komik ini berjudul Rai Barong ya sobat ya Wow nama yang gak terlalu asing ya Komik ini tuh gak ada sub judulnya ya Cuma ada judulnya aja Rai Barong kalau di bahasa Jawa Barong itu adalah kayak topeng gitu sobat Sedangkan Rai itu dalam bahasa Jawa itu berarti wajah Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Rai Barong itu adalah berarti wajah barong ya Topeng barong gitu sobat wajah topeng barong Dan disini ada The Immortal Doll Ini Immortal Doll ini tuh entah ini gabungan kayak Rai Barongnya ya Rai Barong itu The Immortal Doll atau sub judulnya gue gak begitu tahu Kalau gue lihat sih kayaknya bukan sub judul ya sobat ya Dan ini volume 1 ya sobat ya Gue mau nentuin ini sub judul atau bukan Karena memang komiknya cuma satu ini Gak ada lanjutannya sobat Walaupun sebenarnya dari si komikusnya Alex Irzaki Beliau cetak ulang komik Rai Barong ini dalam format yang sangat bagus banget ya Collector Edition harganya kalau gak salah 200 ribuan Yang bisa dipesan melalui Twitter sobat Itu komiknya tebel banget Ada tambahan dalamannya ya So kita bahas ini ya sobat ya Ini dia komiknya ukurannya gede banget ya Komik ini karyanya Alex Irzaki yang diterbitin sama kosmik ya sobat ya Waktu nerbitin Rai Barong ini Ini kosmik masih berdiri sendiri Maksudnya gini Karena beberapa komik-komik yang pernah ada di majalah kosmik Termasuk Rai Barong ini memang beberapa diterbitin Dalam format komedium Atau diterbitin berdiri sendiri gini ya Cuma ada yang diterbitinnya itu udah bekerja sama Dengan Alex Media Compute Indo sama MNC Kalau untuk yang Rai Barong ini Karena disini gak ada logo MNC maupun Alex Media Berarti ini memang murni diterbitin langsung dari kosmik ya sobat ya Dan ini dia tampilan depannya Kalian bisa lihat ya Tampilan depannya Ini tampilan samping dan ini tampilan belakang Komik ini selain ukurannya gede Ini juga pake jaket cover ya Nah seperti ini sobat Jadi ini pake jaket cover Untuk cover dalemnya Ini pake soft cover ya Soft cover Dengan cetakan laminasi glossy Sedangkan untuk jaket covernya Ini tuh masih soft cover Tapi memake cover jenis UV support Dengan emboss ya sobat ya Apa sih bang emboss Jadi emboss itu kayak timbul gitu loh sobat Timbulnya itu disini Kalian bisa liat di dalemnya itu kayak ada Tekanannya Dan ini timbul keluar ya Embossnya emboss yang model keluar sobat Nah Bahkan embossnya itu sampe di bagian sampingnya Di punggung komiknya Ini masih emboss Dan di bagian belakang Wow ini Biasanya kan kalau komik-komik kan Dicetak dalam UV spot itu Laminasinya kan cuma di bagian depan Ini di depan Samping Sampai belakang sobat ya Seperti yang kalian lihat disini Karena tadi memang disini ada volumenya Berarti komik ini tuh masuk komik serial ya sobat ya Walau begitu Komik ini tuh cuma ada satu aja Dari kosmik dan gak diterbitin lagi Karena waktu itu memang kosmik udah Ubar ya Dari majalah Komiknya Atau komik majalahnya sobat Jadi sobat hanya bisa nemuin Ini komik di volume 1 Untuk lanjutan ceritanya ini tuh Bisa kalian temuin di Karya Karsa Dan ada yang di edisi Collector Edition itu sobat Yang diterbitin Dengan harga yang lumayan kece Kalian bisa DM ke Alex Irizaki Kalau kalian tertarik untuk Beli komiknya sobat Kalau untuk rating dari komik ini tuh Sebenarnya Masuknya Komik remaja ya sobat ya Cuma karena disini tuh Adegan pembunuhannya Bukan pembunuhan sih Kayak adegan fightnya itu Kayak kepala lepas Dan lain-lain Sebenarnya Kalau dibilang masuk dewasa Juga adegannya gak Dewasa sih Cuma karena memang adegannya Agak brutal disitu tadi Gue bilang garis miring brutal Itu tadi Komiknya bisa dibilang Ini maksudnya dewasa ya sobat ya Untuk ratingnya Untuk harganya Gue gak tau ya Karena gue dulu juga beli komik ini tuh Bekas sobat Tapi masih single dulu Gue dapet harga 10 atau 15 ribu Kalau gak salah sobat Kalau untuk barunya Mungkin terbitan dari kosmik itu Sekitar 40 ribu Sampai 50 ribu ya 50 ribu ke bawah Mungkin sobat Dulunya Filmografi dari komiknya ini tuh Masuk komik netral ya Yang bisa dibaca komik cowok Maupun cewek Tapi gue lebih prefer Komik ini tuh Masuk komik cowok sih sobat Untuk formatnya Komik ini dicetak dalam Format premium ya Dilihat dari covernya Udah jelas tadi Jadi keren banget Dan tentunya kertasnya Ini juga pake kertas book paper sobat Ini dia Dan ini masih belum menguning Kertasnya bagus banget Untuk ukurannya ke bawah 20 cm ya sobat ya 20 cm Kemudian Untuk lebarnya Komik ini tuh 15 cm sobat Dan untuk tebelnya Ini tuh 1,1 sobat 1,1 cm Kalau kita bandingin Dengan komik yang kemarin Terakhir gue review Komik Death Note ini Ya perbandingannya Sekini ya sobat ya Oh iya Buat teman-teman semua Sebelum gue buka komiknya Gue bahas bagian dalemnya Buat teman-teman semua Yang mungkin belum tau Gue pernah review juga Komik karyanya Alex Irzaki Yang berjudul Dharma Putra Winnie Suka Komiknya juga keren banget Factnya juga keren banget sobat Kalian bisa cek itu Di bawah sini Videonya ya sobat ya Oke Sebelum kita buka Gue jelasin genrenya Jadi karena disini Memang komik Indonesia itu Biasanya gak begitu lengkap Nama-namanya Detailnya Jadi gue ngira-ngira Untuk genrenya Yang pasti Disini genrenya itu Ada yang pasti Ada yang samar Kenapa gue bilang gitu ya Yang pasti dari komik ini Genrenya Maksudnya adalah Komik action Ya sobat ya Selain action Komik ini juga masuk Kategori komik Komedi Ya Memang komedinya dapet Kemudian ada juga Kalau dibilang adventure Sebenarnya memang Ini masuk adventure ya Karena memang Ini ceritanya Tokoh utamanya Memang berpetualang Mencari seseorang gitu Kemudian Masuk juga Super natural ya Karena memang Tokoh utamanya Di komik ini itu Semuanya Ada adegan fight Dan yang tokoh utamanya Memiliki kekuatan Gitu sobat Sebenarnya Kalau dengan Adegan-adegan Waktu ditusuk Gak bisa mati Abadi gitu tuh Bisa dibilang Agak masuk ke Apa ya Mystery Dark sedikit Cuma karena memang Di volume 1 ini Bagi gue Belum Mewakilkan Untuk itu ya Jadi Untuk jenrenya Seperti yang tadi Gue sebutin tadi ya Jadi untuk Dark dan mystery Memang belum Begitu dapet Di komik ini sobat Mysterynya sebenarnya Agak dapet-dapet Sedikit sih sobat ya Mystery tentang Si tokoh utama Ini sobat Oke Kita langsung buka aja Ini dia Ini cover dalamnya Pakai glossy ya Ini masih mulus banget Kemudian Ini dia Halaman pertama Jadi ini komik Setiap chapternya Setiap satu chapter Kayak ada Gambar depannya gitu Gambar covernya gitu sobat Oke Halaman selanjutnya Disini ada detail komiknya Kalian bisa lihat Ini Rai Barong Volume 1 H ciptanya Pertama kali Diterbitin sama Cosmic Pada tahun 2016 ya sobat ya Dan yang gue pegang ini Adalah Cetakan kedua sobat Ini dia Ya Tahun 2016 juga Jadi memang dulu Ini komiknya Memang mungkin Bagus banget ya Dan lumayan Booming gitu sobat Oke Ini masuk Ke cerita utama Disini Gak ada Chapternya ya Gak ada daftar Chapternya Kontennya Gak ada Tapi kalau untuk Total chapternya Disini ada 7 chapter Di komik ini tuh Totalnya ada 7 chapter Dengan total Halaman 176 Kalau gak salah Ya 176 halaman sobat Nah Seperti biasa Untuk komik Indonesia Cara bacanya Dari arah kiri Ke kanan ya Atas ke bawah Ini dia Untuk paneling-panelingnya Ya Dari awal ini Kita sudah Diperkenalkan ya Panelingnya Mudah banget Cuma kotak-kotak Seperti ini Untuk glitternya Garis batas Antar panelnya Juga jelas Ya sobat Ini dia Oke Dan ini tuh Bagi gue Cara bacanya Gak terlalu ribet Ya sobat Nah ini dia Artnya Alex Irzaki tuh Terkenal dengan Goreshannya yang Kasar ya sobat Jadi kayak Model-model Seperti ini Goreshannya kasar Tapi punya ciri khas Gitu loh sobat Kadang kan ada Komikus yang Goreshannya kasar Tapi kayak Kita itu Mau Mengenali itu Itu kayak Susah mempelajari itu Tapi dia Untuk Alex Irzaki Ini tuh punya Gorisan yang kasar Tapi detil gitu sobat Detil Dan rapi Nah Oke Ini dia Ini yang halaman kedua Disini kalian udah bisa lihat Sebenarnya di halaman yang awal Ini tadi Sama yang di bagian kedua Ini tuh komiknya Yang disampai di bagian sini ya Ini tuh kayak Gayanya udah Kayak realis ya Realis Tapi di bagian ini Sama ini Kalian bisa lihat Disini mulai kayak Kartun-kartun gitu sobat Oke Kalau gue bicara artnya Total dari komik ini Artnya bagus banget ya Artnya bagus Cuma untuk stylenya Untuk stylenya Dari total yang ada di komik ini tuh Setiap adegan-adegannya Dia Lebih Stainnya lebih Ke kartun gitu sobat Kalau sebenarnya Di bagian-bagian tertentu Diperlihatin Kayak Gambar yang realistis gitu ya Realis Tapi Di bagian lain Kayak Pas tuh adegan-adegan kayak gini Itu kan Ini kan kayak kartun kan sobat Ini onomatopengnya juga Ada Twink Wuss Eits Gabruk Drap-drap-drap Jadi semuanya digambar dengan Bagus banget Lengkap Untuk tulisan-tulisannya Disini juga ada narasinya Bahkan narasinya seringkali Dipakai untuk umur ya sobat ya Nah disini kalian bisa lihat Anak baik juga tidak Boleh buang sama sembarangan Terutama kulit pisang berbahaya Seringkali di komik ini tuh Komikusnya diikutin gitu sobat Konyol Kalau baca komik ini tuh Dari awal Kita kayak baca komik yang Ini Komikusnya tuh kayak Setengah orang Setengah gitu ya Setengah konyol gitu sobat Ceritanya lucu sobat Nah ini dia Oke Kalau kita lihat sekilas-sekilas lagi Dari warnanya Yang seperti ini Kebanyakan Kontrasnya tinggi banget ya Kenapa gue bilang kontrasnya tinggi banget Karena hitamnya hitam banget Dan putihnya putih Jelas banget gitu sobat Jadi sekilas kayak Stylenya kayak cergam gitu sobat Walaupun ini kalau dibilang Cergam juga Enggak sih Karena memang disini semuanya Balon katanya Atau balon percakapannya Semuanya ada Dan narasinya cuma dikit Jadi kalau dibilang cergam Cerita bergambar Ini juga Enggak bisa masuk Begitu juga sih sobat Tapi untuk artnya Ini Disini semuanya Hampir kalau gue Entah gue tahu atau enggak Jadi kalau untuk tone-nya Gue kayak enggak nemuin sobat Kayak enggak pakai tone Kayak seolah-olah ini tuh Murni goresan Tangan gitu sobat Murni goresan ballpoint gitu loh sobat Nah ini dia Nah kalau kalian lihat di bagian sini Ini tuh kan ini udah Realis kan Ya gambarnya Nah ini kan realis nih Yang bagian ini sobat Ya kan Nah ini kan realis Tapi di bagian yang seperti-seperti ini Ini tuh kayak kartun gitu loh sobat Nah ini juga realis kan sobat Oke Untuk background-backgroundnya Ini tuh The background-nya itu memang Ada disini Kayak semacam ini Tapi enggak begitu dirapiin ya Tapi malah menjadi ciri khas gitu sobat Nah ini dia Di bagian ini nanti juga dilihat Nah ini dia Ini Sebenarnya kalau di Kategorikan Kalau ada comic thriller Dengan gaya penusukan seperti ini Pasti hasilnya enggak seperti ini Maksudnya gini Coba kalian lihat Dan perhatikan di bagian ini Kalian ngeri enggak sih Sama adegan penusukan ini Enggak kan Nah makanya gue bilang Kalau di ini Dimasukin comic thriller Ini enggak masuk ya Karena malah justru Adegan Pembunuhannya Penusukannya itu Enggak membuat kita ngeri Tapi membuat kita Agak Kagum Dan agak Wow Kok jadi keren gini ya Jadi malah Lebih dapet ke Supernaturalnya gitu loh sobat Ini masih satu Dari beberapa adegan-adegan Yang gila nantinya sobat Nah ini dia Dari total Yang ada di comic ini Overall ya Perbandingan antara Text dan artnya Hampir-hampir sama Sipat Karena Ini ceritanya Padat banget ya Kalian bisa lihat Panelnya itu Satu halaman Walaupun panelnya sederhana Tapi disini Banyak banget gitu loh sobat Ya Dan beberapa nanti Ada penjelasan Atau tulisannya Yang lumayan banyak Dan ada bagian Yang cuma dikit Nah Ini kan sebenarnya Adegan ngeri lagi nih Ya Kepalanya Terbelah kan Tapi gue lihat Pas waktu kepalanya terbelah Ini tuh gak ngeri Gue itu gak ngeri Tapi justru malah Kagum nih ya Karena ini juga digambar Nah Kalian bisa lihat Kalau disini ada simbol Dikit ya Ini Ini kan kayak Huh Gitu loh sobat Jadi kayak Kayak seolah-olah Ini toko utamanya itu Nyepelein ya Untuk premis cerita Ya Komik ini tuh Tentang apa sih Bang Dar Komik ini tuh Wajib banget Buat kalian baca Karena ceritanya Menarik banget Jadi komik ini tuh Menceritakan tentang Seseorang Yang bernama Ray Barong Yang jadi tokoh utama ya Jadi tokoh Utamanya si Ray Barong ini Ya Dia itu berpetualang Ya Disini dia berpetualang Berjalan kaki Mencari seseorang ya Seorang pria Yang berambut emas Gitu loh sobat Nah Si Ray Barong ini Memang tujuannya itu Tapi dia tuh punya kendala Kendalanya adalah Dia Hidup di era masih banyak Kayak perampok Dan pembunuh gitu sobat Dan seringkali Dia tuh menghadapi masalah Dimana Musuhnya kan memang Sangat-sangat kuat banget Dan membuat Dia itu seringkali Actionnya Atau perangnya itu Membuat dia Menjadi kayak Tidak wajar Cara matinya ya Karena dia berkali-kali Dibunuh gak bisa Karena dia memang Abadi gitu sobat Dan si tokoh utama ini tuh Selain dia abadi Dengan kekuatan Supernaturalnya Yang sampai sekarang Masih menjadi misteri Dan gantung Kekuatannya itu Bersumber dari apa Dia itu juga punya Kepribadian yang Konyol dan lucu Gitu sobat Nah gue perlihatin ya Si sosok yang dicari Si Ray Barong ini tuh Sosok ini dia sobat Pria berambut emas Ini dia yang dicari Nah kalau kalian lihat Dari ukuran tubuhnya Ya ukuran tubuhnya Dari sini tuh Ini kan kayak Realis gitu kan sobat Gambarnya Ukuran manusianya Tapi nanti Kalau waktu adegan Vaik Itu nanti jadi kartun Ukurannya Nah ini juga gambarnya Kan sebenarnya Mendekati realis kan Yang seperti ini Tapi nanti kayak Digambar kartun lagi Gitu sobat Dan ini adalah Salah satu adegan Adegan Vaiknya Yang menurut gue Kece banget Ada lagi disini Udah gue tekuk tadi Nah ini dia Ini seorang cewek Yang bernama Swastika Kalau kalian lihat Dari proporsi tubuhnya ya Dari paha Kaki Kemudian ini juga Apa sih Bulet-bulet ini Dari tangan Kemudian juga Ini rantainya Bekronya Ini tuh kan keren banget Sobat Ini udah proporsi Manusia dengan komik Style realis ya Tapi kalau kalian lihat Di sebelah sininya nanti Nah waktu perang Si lawan Rai Barong Ini justru digambar Jadi kayak kartun gitu Makanya Gue bilang Ini komik Ini actionnya Kece dan Parah keren banget Cuma untuk Style nya Nanti kayak Bikin kita ketawa-ketawa Karena Lebih ke kartun gitu Nah ini dia Wow Bodinya boleh juga Ya kan Ini memang komiknya Komedinya dapet Sobat Di sini Nah Yang gue suka Dari komik ini ya Biasanya komik-komik Indonesia itu kan Walau dikategorikan Komik action Adegan fight nya tuh Biasanya dikit Dan gak terlalu dapet ya Tapi di komik ini tuh Gue bisa merasakan Sensasi Karyanya Alex Yirzaki Yang dulu pernah Diterapin di komik Dharma Putra Benesuka Dimana adegan fight nya tuh Digambar lumayan banyak Dan bisa kita Nikmati gitu loh Sobat Gue merasa puas banget Dengan adegan fight nya Yang Gak cuma beberapa halaman Tapi banyak halaman gitu Sobat Nah Ini dia Jadi buat kalian Yang suka dengan komik action Ini komik cocok banget ya Sobat ya Apalagi Kalian pasti sukanya kan Komik action yang ada Supernaturalnya Gitu Sobat Untuk alur ceritanya Ini semuanya Alurnya maju ya Sobat ya Dan ceritanya Bagi gue sih Standar ya Jadi gak Terlalu cepat Gak lambat-lambat banget Sebenarnya ceritanya Cuma Perjalanan dia Mencari Sosok si rambut mas Tadi sih Sobat Cuma di Sepanjang jalan itu Kita bisa menikmatinya Dengan santai ya Jadi Seperti yang tadi gue bilang Komik ini tuh Gak terlalu Lambat banget Patching nya Dan gak juga Terlalu cepat gitu ya Tapi karena memang Ini ada Comic action nya Mungkin kalian Waktu Nemuin perjalanan dikit Setelah cerita Mungkin kalian Akan Lebih cepat Membacanya Karena memang Ada adegan action nya Sobat Kalau dibilang Ceritanya unik gak bang Ceritanya ini Unik banget Sobat ya Dan gue Kalau untuk adegan Fact nya Udah Pasti mudah Ditebak Karena dia memang Seperti yang dijelasin Disini Dia itu Abadi Jadi Kita bisa tau dong Bahwa setiap Five yang ada disini Dia gak bakal bisa mati Makanya mudah Ditebak ya Sobat ya Kalau ceritanya Mirip-mirip apa sih bang Kalau gue sih Komik ini Bagi gue Gak Gak Gue gak nemuin ya Cerita yang mirip kayak gini Cuma untuk Toko utamanya itu Sekilas kayak Kekonyolannya itu loh Kekonyolannya itu mirip Luffy ya Luffy di One Piece Kekonyolannya Ya Sobat Nah itu tadi Sobat Sedikit review dari Komik Rai Barong Karyanya Alex Irzaki Yang diterbitin sama Cosmic Semoga sharing ini Bermanfaat buat teman-teman semua Khususnya para pecinta Komik Indonesia Yang mungkin Cari rekomendasi Komik Indonesia Dengan art bagus Dan cerita bagus Dan tentunya Dengan harga bagus Sobat Gak salah lagi Pilihannya jatuh Di Rai Barong Kalian bisa cari Komik ini Di All Shop Ini masih banyak banget Harganya itu Sekitar 10 ribuan ke atas Ada yang Jual 10 ribu Bahkan Ada juga yang pernah Gue lihat di postingan Shop itu Ada yang jual 5 ribu Sobat Ya mungkin Karena memang ini Itu komik lama Dan mungkin Belum banyak yang Tau ya Belum banyak yang Review Jadi mereka pikir Komiknya itu Kayak apa sih Soalnya kalau di Online Shop itu kan Ukurannya kita gak tau Bahwa komiknya Segede ini Sobat Oke Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga sharing ini Bermanfaat Teman-teman semua Saya Adar Amin dulu Salam tos lovers Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax